selamat menikmati dan mudah-mudahan dihindarkan dari segala musibah, dari segala penyakit, amin ya Allah, ya Rabbal, alamin baik, mari kita ikuti pembelajaran online ini, ya kalian perhatikan dengan bersama, perhatikan dari mulai awal sampai dan akhir nanti di ujung akhir pembahasan ada soal yang harus kalian kerjakan silahkan nanti kalian kerjakan, dan hasilnya nanti kalian tulis di selembar kertas dan nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan tata muka selamat mengikuti baik, kita akan memasuki pembahasan bab yang keempat, pertemuan yang pertama yaitu hasad dan dendam selamat datang di pembelajaran online, mapel akidah ahlak, kelas 8, semester 2, MTS Negeri 1, Banyumas kalian amati gambar berikut ini ini ada seorang anak yang terpengaruh oleh pujuk rayu syaitan dan bersikap hasad kepada temannya sendiri baik, kita masuk pembahasan mengenai pengertian hasad apa sebenarnya hasad itu? hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah SWT orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidupnya senang hasad atau dengki adalah sifat terjelah Allah SWT dan Rasulnya melarang kita berbuat hasad atau dengki pada intinya, orang yang hasad atau dengki ini tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah SWT oke, dalil yang berkaitan dengan hasad bisa kalian lihat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim kita baca bersama yang artinya adalah ini adalah dalil yang menegaskan agar kita tidak boleh saling dengki-mendengki selanjutnya, sifat hasad dan dengki dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab diantaranya, yang pertama adalah tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah merasa kurang dan tidak puas terhadap nikmat yang diterimanya yang kedua adalah adanya perasaan tidak senang kepada orang lain dan yang ketiga, adanya perasaan tinggi hati tidak senang jika ada orang yang melebihi atau lebih baik dari dirinya ini adalah sifat hasad ditimbulkan oleh beberapa hal yang sudah kita bahas tadi oke, selanjutnya bagaimana cara menghilangkan hasad itu? caranya yang pertama adalah senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah SWT sekecil apapun pemberian Allah itu adalah nikmat yang harus kita syukuri kemudian yang kedua adalah berusaha menyenangkan orang lain kita berusaha melihat orang lain senang kita ikut senang kemudian bersikap rendah hati tidak tinggi hati atau tidak sombong baik, itu adalah yang berkaitan dengan bagaimana cara menghilangkan hasad sampai di sini ada yang mau ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa kalian tulis di kolom komentar di video ini silahkan, kalau belum paham bisa diulang lagi videonya diputer sampai benar-benar kalian paham kemudian sifat yang kedua yaitu dendam ini juga merupakan akhlak yang tidak terpuji kalian amati gambar berikut ini ini ada seorang yang mencegik temannya sendiri jangan ditiru ini karena marah dan dendam akhirnya berbuat nekat dengan menyakiti saudara atau temannya sendiri jangan sampai pengertian dendam dendam artinya adalah berkeinginan untuk membalas Allah SWT sangat membenci orang yang pendendam karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain sabda Rasulullah SWT yang artinya orang yang paling dipenci oleh Allah adalah orang yang paling pendendam hadis, riwayat, bukhari, dan muslim jadi hati-hati orang yang dipenci Allah adalah orang yang pendendam memendam amarah kemudian melampiaskannya kepada orang yang dituju akibat dari perbuatan dendam ini sangat membahayakan yang pertama adalah bisa menimbulkan permusuhan diantara sesama manusia yang kedua bisa memutuskan hubungan persaudaraan dan yang ketiga mendapatkan murka dari Allah SWT nah ini ya yang penting adalah bagaimana cara kita menghindari sifat dendam tersebut yang pertama harus bersikap sabar dalam menghadapi segala permasalahan menggunakan kepala dingin sabar tidak terbawa emosi atau amarah kemudian yang kedua adalah ikhlas dalam memaafkan kesalahan orang lain namanya manusia pasti pernah berbuat salah dan khilaf makanya ketiga ada orang lain berbuat salah kepada kita kita ikhlas untuk memaafkannya yang ketiga adalah menjauhi kebencian dan amarah yang berlebihan ini karena kalau diteruskan kita menuruti hawa nafsu bisa menimbulkan rasa dendam dalam diri kita makanya kita jauhi kebencian yang mendalam kepada orang lain baik ini adalah bagaimana cara menghindari rasa dendam intinya sifat dendam ini tidak boleh kita miliki setelah kalian mendengarkan penjelasan dari pak guru tadi kini tiba saatnya kalian kerjakan soal yang ada dalam teks ini yang pertama adalah jelaskan pengertian hasad yang kedua tulislah dalil tentang hasad yang ketiga sebutkan tiga hal yang bisa menimbulkan hasad yang keempat jelaskan pengertian dendam yang kelima sebutkan dua cara menghindari sifat dendam baik sampai disini sudah paham nanti pekerjaan soal ini kalian kerjakan di selembar kertas nanti kita akan bahas pada pertemuan tatap muka dan hasilnya bisa disetorkan ke pak guru terima kasih demikian pembahasan kita semoga bermanfaat sekali lagi intinya kita harus menghindari sifat dendam dan juga kita juga harus menghindari yang pertama adalah hasad atau dengki dengki dan dendam itu merupakan perbuatan yang tidak boleh kita lakukan semoga Allah melindungi kita dijauhkan dari sikap yang demikian terima kasih kurang lebihnya minta maaf sampai berjumpa dengan video berikutnya kalau video ini dirasa bermanfaat untuk kalian silahkan bisa bantu dengan cara like share dan subscribe terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati